Orang yang baik bukan orang yang banyak sholat, orang yang baik bukan orang yang banyak ngaji, orang yang baik bukan orang yang banyak mengamalkan qiyamulayl, tahajud, dan sebagainya. Itu amalan yang baik. Tapi amalan-amalan itu tidak terhitung menjadi amalan yang baik kalau kita masih saling membenci dan saling mencaci. Tidak dihitung oleh Allah itu kebaikan. Walaupun apapun amalan setiap malam kita ini terhajud seperti apa, tetapi kalau di dalam hati masih ada saling dengki, iri, membenci.